Halo anak-anak, jumpa kembali bersama Ibu Joyce dalam pelajaran SPDP. Kali ini kita akan mempelajari tentang interval nada. Mari kita pelajari bersama. Kita ingat kembali pengertian nada adalah bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Kemudian kita mengetahui interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Di dalam menyanyikan sebuah lagu, kita perlu memperhatikan interval nada dari lagu tersebut. Nada dapat ditulis dalam notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol-simbol angka. Angka-angka yang digunakan pada notasi angka dalam seni musik adalah 1 Do, 2 Re, 3 Mi, 4 Fa, 5 Sol, 6 La, 7 Si, dan 1 dengan titik di atas mewakili Do tinggi. Sedangkan interval nada yang dimiliki dari nada-nada tersebut adalah Do ke Re 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si 1, dan Si ke Do tinggi setengah. Dari interval nada tadi, kita mengetahui ada nada-nada dengan jarak setengah nada yaitu Mi ke Fa, Si ke Do tinggi. Kemudian ada nada-nada yang berjarak satu nada yaitu Do ke Re, Re ke Mi, Fa ke Sol, Sol ke La, dan La ke Si. Kemudian ada nada-nada yang berjarak satu setengah nada yaitu Re ke Fa, La ke Do tinggi, Mi ke Sol. Dan terakhir ada nada-nada yang berjarak dua nada yaitu Do ke Mi, Fa ke La, Sol ke Si. Nah anak-anak, kita telah mempelajari tentang interval nada. Sekarang, ibu meminta anak-anak agar mengerjakan soal-soal SPDB dari buku cetak yang telah ada. Silahkan dijawab dengan benar dan teliti. Demikianlah pembelajaran SPDB kita kali ini tentang interval nada. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi pendidikan anak-anak semua. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!